Intro Bulan Ramadan rupanya dijadikan momentum bagi artis cantik Donita untuk berhijrah Ya Donita yang selama ini selalu tampil seksi, kini muncul dengan penampilan barunya dengan mengenakan hijab Donita pertama kali memposting sebuah foto dirinya berhijab di akun Instagram pribadinya dengan sebuah caption Bismillah Sontak saja akun Instagram Donita dibanjari ucapan selamat dan pujian dari sejumlah selebriti Memutuskan untuk menggunakan hijab bukanlah hal yang mudah bagi Donita Dalam sebuah video yang diunggah Donita di channel Youtube miliknya Ibu Duwana kini menceritakan tentang kisah perjalanan hijrahnya hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhijab Aku berterima kasih sekali sama temen aku yang ngasih tahu aku atau berbagi pengalaman sama aku tanpa harus menggurui aku Karena pada dasarnya aku ini orang yang gak bisa digurui Makin aku digurui, makin aku disuruh biasanya aku makin menolak dan makin antipati itu Dia bercerita kalau pada dasarnya semua perempuan itu berkewajiban untuk menggunakan hijab Apa yang menyebabkan dia yakin dan melanjutkan untuk berhijab adalah Ada dalam Al-Quran diwajibkan untuk menekan hijab semua perempuan gitu Sesuatu yang wajib itu memang harus di saat kita tidak melaksanakan hukumnya adalah dosa dia bilang Kalau misalkan rambut ini tidak ditutup Satu helai rambut ini adalah satu cambukan untuk orang-orang yang dia sayangi Berarti orang-orang yang dia sayangi ini harus menanggung berapa juta cambukan Ya, kisah hijrah sang sahabat rupanya masih belum bisa menggeratkan hati Donita saat itu untuk berhijrah Namun wanita kelahiran Bandung 30 tahun yang lalu ini selalu tertarik mendengar kisah hijrah teman-teman dekatnya Satu persatu teman-teman aku juga pada mengenakan hijab Aku selalu penasaran gitu karena aku sempat dapat pengalaman atau cerita menarik tentang dibalik seseorang untuk mengenakan hijab gitu Aku selalu penasaran ketemu sama satunya dikasih mimpi, ketemu sama satunya dapat musibah Terus udah gitu ada juga yang memang diwajibkan oleh suami, ada juga yang diwajibkan untuk sama keluarga gitu Aku selalu senang gitu Setelah menikah pun Donita rupanya masih enggan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslimah Beruntung Adi sang suami tak memaksa Donita untuk segera berhijab Lantas, benarkah Donita sempat mengalami kegalauan hati saat ingin memutuskan untuk berhijab? Aku tidak memaksa kamu untuk memakai hijab Tapi aku sudah mewajibkan karena di saat aku tidak mewajibkan Aku yang dosa Jadi nanti suatu saat, di saat aku ditanya sama Allah Kok istri kamu gak berhijab? Aku bisa bilang, aku sudah mewajibkan Cuman aku tidak memaksa gitu Dan dia bilang, pelan-pelan aja Aku juga gak kepengen kamu buru-buru nantinya menyesal Atau masih banyak-banyak ketakutan yang kamu ada di pikiran kamu gitu Dibilang pelan-pelan aja Tapi gak tau kenapa ada hal-hal yang mengganggu di pikiran aku Kayak, aku cocok gak ya? Aku bisa jaga lisanku gak ya? Yang namanya hijab ini kan mewakili wanita-wanita luar biasa Yang memang memberanikan diri Untuk, kalau bisa, bukan cuman hijabnya aja Tapi hatinya, sikapnya, perilakunya, ucapannya Kalau bisa memang mencerminkan wanita muslim yang baik Sama hal ini dengan Donita, Fenita Ari yang telah lebih dulu berhijrah dan menggunakan hijab Juga harus melalui banyak ujian Hingga akhirnya istri dari Ari Utung ini mantap menggunakan hijab Akhirnya aku menantang diri aku sendiri Sampai mikir, kalau misalnya emang ada kata-kata hijab itu diwajibkan untuk wanita muslimah Aku akan pakai Karena ketika kita tahu itu wajib terus gak kita lakuin kan lebih berdosa lagi Akhirnya, oke aku harus ada action gitu Gak mungkin aku diamin aja terus aku gak gerak gak apa itu gak mungkin gitu kan Misalnya kita dalam posisi netral aja gak mungkin Mobil netral gak jalan, maju gak bener-bener gak semuanya gak ada yang gerak gitu Harus ada pergerakan apa gitu Ya sesuatu yang mungkin aku sayangin banget Aku ini harus aku tinggalin karena gak sejalan Apa pekerjaan halnya Ya pekerjaan yang mungkin aku harus saring Mana kira-kira pekerjaan yang gak bisa Masih bisa Akhirnya memutuskan untuk itu Oke aku pengen berhenti dari satu pekerjaan yang aku sayangin banget Kini setelah berhijrah, Fenita berusaha menjadi muslimah yang baik Bahkan kini Fenita sudah mulai belajar menghafal ayat-ayat Al-Quran Ya kintan Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton